Intro Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nuryakin memimpin upacara peringatan Hari Kooperasi Nasional ke-77 tahun 2024 di halaman kantor Dinas Kooperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Kalimantan Tengah. Nuryakin menyampaikan peringatan Hari Kooperasi ke-77 menjadi penting untuk merefleksikan agar peran kooperasi di tanah air semakin strategis dalam menjawab tantangan krisis dan ketidakpastian. Ia mengatakan kooperasi telah menjadi solusi untuk memberikan kepastian pembelian produk, memberikan kepastian terhadap akses inovasi teknologi, serta kepastian terhadap akses kemitraan dan akses permodalan. Pada peringatan ke-77 tahun Hari Kooperasi kali ini menjadi penting untuk merefleksikan bagaimana agar peran kooperasi di tanah air semakin strategis dalam menjawab tantangan krisis dan ketidakpastian tersebut. Dunia terus berubah di tepung kooperasi harus terus menyempurnakan gerakannya menjawab tantangan zaman yang terus berubah. Kooperasi di tengah hempitan krisis dan serba ketidakpastian hari ini harus semakin agile. Ia ini yakni memiliki kemampuan adaptasi yang lebih cepat, lebih inovatif dan lebih akuntabel sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar kepada anggota dan lingkungannya. Pada momen tersebut, Sekretaris Daerah menyerahkan sejumlah hadiah dan piagam penghargaan kepada kooperasi yang berprestasi tingkat Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024 yang dilanjutkan dengan pemotongan tumpang. Pada kesempatan tersebut, Sekretaris Daerah juga melihat dan membeli sejumlah produk-produk unggulan yang tersedia di Bazar UMKM. Dari Palengkaraya, Doni dan Abdan, MMC Kalimantan Tengah, melaporkan. Tabe.